balik lagi ke channel yoyo station 10 rapih itu mindset bro sebelum saya bahas lebih lanjut jangan lupa like share komen dan subscribe untuk subscribe bisa berlangganan gratis hop 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 munduran dikit biar keliatan nah ini motor yang akan kita review karena dateng tadi udah lumayan sore dan antrian lumayan banyak tadinya hampir gak jadi nih untuk modifikasi tapi setelah saya rayu pakai rayang gomba akhirnya mau dimodifikasi juga di kedai readers kita kenalan dulu om ownernya nih om dengan om siapa om? om alit om alit tinggal dimana om? di karawaci karawaci tanggerang lumayan jauh nih kesini nih kalau balik lagi wah ngatur schedule nya lama ya om ya oke izin review om ya motor vario tahun 2021 21 milik om alit berarti motor baru turun nih belum lama nih iya bulan 4 kemarin baru 2 bulan udah dimodifikasi di kedai readers antara lain pemasangan saklar viral Vietnam ini warna light ambience nya berwarna biru dan ini sudah compatible dan PNP atau plug and play tidak ada potong-potong kabel body tidak ada kupas-kupas kabel body jadi udah 100% PNP kita buat lalu ada pemasangan apalagi May? alis DRL nah kita tes nyalain oke alis DRL sama devil eye devil eye ini berwarna merah nih kita bikin merah kental seperti ini lalu ada pemasangan alis lampu utamanya jangan dihidupkan dulu May ini alisnya berwarna biru devil eye nya berwarna merah ini dia alis atasnya beliau minta tetap standar jadinya kalau dari jauh seperti ini masih kena sih vibrasi dari apa sorry radiasi dari sinar alis DRL nya alis DRL nya satu model kualitasnya grade A super lalu devil eye nya berwarna merah ini dia keren banget ya devil eye nya lalu ada upgrade lampu utama 3 warna atau 3 color bisa putih bisa kuning bisa warm white caranya adalah hanya dengan mematikan dan menghidupkan sorry ini putih kuning warm white oke putih kuning warm white sekarang kita lihat output sinarnya ya ini kalau untuk motornya sendiri nih ganteng nih udah simple menelegan ini ada pemasangan trobo cuman pemasangannya bukan di kedai radars ya biar nggak memicu perkebatan saya nggak test ini untuk lampu utamanya ini untuk lampu utamanya tuh dia cuas ya ini pas beam nya nah gini posisinya agak nanjak jadi sinarnya juga kalau dilihat depan ini kelihatan gila lalu oh ini sweat buat on off nya ada 2 buah ini sementara nggak dipakai ini untuk hazardnya aktif terus dari mati total bisa pas beam indikator pas beam nya juga hidup klakson masih standar nah ini dia enak banget ya bisa ngedip lalu kita tes output sinarnya nanti kalau misalkan masih terlalu tinggi ini kita setting lagi ah sorry kita tes di area purbit aja ya lihat wow nih kelihatannya masih agak ketinggian nih sinarnya dibikin agak jauh setelannya ini dia tuh sebenarnya kalau kita lihat masih agak tinggi ya jadi harus di setel lagi untuk menyetelnya juga ini sangat mudah seperti headlamp original pada umumnya ya ah Adel atau Bang Sigit tolong di setel nih sinarnya masih agak tinggi ini saya pause dulu nanti kita cek output ini udah selesai nih di setting jadi udah kelihatan ya sinarnya juga kita lihat mobil tuh aman ini kalau di jalan nggak bakal dipas beam dari eh pengendara arah lawan ini dia tuh nah sebelum saya akhiri kita minta penilaian dulu nih dari ownernya nih om kalau boleh tahu nih om tau kedai rider dari mana om dari youtube sih om awalnya terus terus lihat follow instagram akhirnya keracunan juga sih akhirnya keracunan ya akhirnya memutuskan modifikasi di kedai rider oke nah ini kan tadi ngeliat nih sistem instalasi yang dilakukan sama kedai rider nih tim crew kedai rider termasuk pemasangan saklar dan alis dan upgrade lampu ya iya nah kalau lihat hasil akhirnya dari proses bongkar sampai selesai sesuai nggak om dengan tagline nya sesuai banget sesuai ya rapid to mindset karena memang rapid to mindset tagline yang kita bangun untuk self reminder sih om untuk self reminder crew kami om ya om nah kalau boleh nilain om kerapihan kita satu sampai sepuluh om sepuluh om sepuluh om oke terimakasih banyak om udah modifikasi di kedai rider siap terimakasih banyak nah ini om nya nanti bakalan selanjutnya modifikasi alis bagian atas nah untuk anda yang berminat modifikasi kelistrikan dan jangan lupa mampir ke kedai riders patokannya halte busway puribeta 1 ini ada pelang kedai riders oke siap om hati-hati di jalan terimakasih banyak bengkel motor ejeksi oke kalau anda suka boleh di like kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa ingat rapih itu mindset bro thank you